Intro Pada kesempatan kali ini Tentang misteri sebuah rumah Yaitu rumah kosong Nomor 28 Dimana rumah ini beralamat di Jalan Rana Nomor 28 Kawasan Pangarang Bahwa ada satu rumah kosong yang Sudah tidak terurus Itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu Dan sebelumnya tempat itu atau rumah tersebut Dihuni oleh keluarga dari warga Keturunan yang ya bisa dibilang Bermasalah yang sampai akhirnya Mereka pindah dan sekarang Tidak diketahui keberadaannya Nah sepeninggal dari keluarga tersebut Meninggalkan rumah itu Konon katanya masyarakat sekitar Sering melihat sosok atau penampakan Di sekitar rumah kosong tersebut Jadi sering adanya pesan-pesan misterius Seperti ada yang memesan taksi Ada yang memesan air mineral galon Dan juga lain-lainnya Tapi pesan tersebut ditujukan dari rumah nomor 28 tersebut Padahal seperti yang kita ketahui bahwa rumah tersebut sudah ditinggalkan oleh penghuninya Kurang lebih 10 tahun yang lalu Dan pada kesempatan kali ini Tim Jumat Kliwon sudah menghadirkan Salah seorang narasumber atau saksi Yang pernah mengalami kejadian yang bisa dibilang menyeramkan Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Sandi Selamat malam Sandi Malam Bisa cerita sedikit Kita dari awal dulu ya Bahwa ini adalah misteri rumah kosong nomor 28 Nah bisa lebih dijelaskan lagi alamat pastinya itu di daerah mana? Lengkong tengah Daerah lengkong tengah masuk ke daerah Pangarang Kalau dari arah lengkong Kalau dari arah sebelah itu alun-alun Masuk ke jalur kanan Pangarang Oh iya Jadi disitu tempatnya ya Jalan ranah nomor 28 kawasan Pangarang ya Kawasan Pangarang Oke Disitu Sandi pernah mengalami suatu kejadian yang bisa dibilang sangat menyeramkan Kira-kira kejadian apa sih yang pernah dialami oleh Sandi? Ya waktu itu saya sedang tidur waktu pukul 2 malam Tiba-tiba ada godaan yang sempat membisikkan bangun-bangun Pas saya bangun saya kaget Secara refleks saya lari yang niatnya mau ke rumah malahan jadi lurus ke rumah 28 gitu Yang rumah kosong itu Yang rumah kosong itu Pas saya sadar gitu dalam kebangunan tidur itu Tiba-tiba yang di pojok deket dam air kalau nggak salah itu Dam air ada sesosok bayangan hitam tinggi gitu kan Nah itu terus saya balik lagi Karena kaget lihat Balik lagi Langsung ngelamun gitu kan Karena trauma kaget gitu kan Jadi kejadiannya itu jam 10 malam Jam 2 Jam 2 malam Jam 2 malam Pada saat waktu itu kamu ada di warnet Di warnet Di warnet nggak jauh dari rumah kosong tersebut Nah ketika kamu sedang tidur Kita perjelas nih Ketika kamu sedang tidur Kamu ada yang gangguin maksudnya gitu Setelah kamu terbangun dan merasa kaget Kamu lari Lari Tapi bukan lari menuju ke rumah Tapi justru menuju ke rumah kosong tersebut Nah setelah masuk ke dalam rumah kosong tersebut Kamu melihat ada sosok bayangan hitam yang tinggi gede Itu maksudnya seperti itu Iya Nah kamu tau nggak Sebenarnya sosok bayangan hitam yang tinggi gede itu apa? Kalau saya kurang tahu ya Apa bentuknya berbentuk apa ya Bersuara nggak? Nggak Yang pasti diam gitu Berdiam Berdiri diam Di sudut rumah itu Selain pengalaman itu Kejadian-kejadian apa saja sih Yang pernah terjadi di sekitar situ Yang mungkin menurut warga sekitar Ada yang bilang Atau ada yang bercerita Setau sandi Ya mungkin Kalau dengar cerita dari warga itu Dulunya kan dari situ ada Dua mobil yang Udah bertahun-tahun ditinggal mungkin ya Dua mobil? Dua mobil Maksudnya parkir di rumah tersebut? Iya Parkir di rumah tersebut Waktu mobil itu diambil Ada seserang warga yang melihat Di dalam mobil itu ada nenek-nenek Ada nenek-nenek di dalam mobil? Iya Nenek-nenek terus Yang pertama tuh sering kali itu Paling yang terkena tuh Tukang galon, taksi apa gitu Kalau nanyain Rumah 28 Dimana gitu kan Taunya rumah itu kan Sudah kosong gitu Sudah 10 tahun ditinggal Iya Sama kayak Galon taksi itu gitu aja Setiap datang Nanyain rumah Itu yang kosong itu Balik lagi kita nanya Tadi bahwa di salah satu mobil tersebut Ada sosok nenek-nenek Iya Kira-kira Tahu gak Siapa nenek-nenek tersebut? Mungkin saya kurang tahu ya Nenek-nenek itu siapa gitu kan Karena saya Apakah itu dari golongan manusia Atau mungkin bukan gitu ya Yang pasti bukan gitu kan Bukan dari golongan manusia Kira-kira posisi rumah tersebut itu Posisinya nih Seperti apa? Tahu gak Posisinya Apa rumahnya gede Mungkin itu maksudnya ya Rumahnya gede Atau kecil Atau di dalam gang Atau justru pelatarannya luas Masih banyak pohon-pohon Atau gimana? Coba bisa diceritakan lebih spesifik? Ya keberadaan rumah itu Kalau tanya Tanahnya gede Kosong Udah Kalau dibilang Udah Semeraut gitu lah Pinggirnya sungai Udah tidak terurus Iya Udah tidak terurus Di pinggirnya ada sungai Belakang rumah itu ada pohon gede Mungkin Dan acak-acakan gitu lah mungkin Dan itu ada di tengah-tengah gang Maksudnya di dalam gang Di buntu Atau di pinggir jalan Pinggir jalan Pinggir sungai juga Pas buntu gitu Jadi itu Sob Cosmo ya Pokoknya rumah nomor 28 Yang Sebelahnya ada sungai Dan rumahnya lumayan Gede juga ya kan? Iya gede Nah ini sebelum kita nanya-nanya lagi Sandi Saya mau nanya Kamu itu penduduk daerah situ Udah lama? Sudah Sudah lama Berarti tau dong sejarah Penghuni rumah tersebut Sebelum ditinggalkan? Tau sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Nah bisa diceritakan sedikit Bahwa penghuninya itu dulu Seperti apa? Siapa? Dan kenapa bisa meninggalkan rumah tersebut? Dulunya memang ramai di rumah itu Ada banyak orang gitu kan Sampai saya pun Sering menginap di rumah situ gitu Oh iya Atau jaman Wah rame Rame-ramenya Ditinggalkannya mungkin karena Ya gitu Bangkrut atau gimana? Bisa dipakai tempat usaha maksudnya rumah itu? Iya Dijadikan tempat usaha gitu Sampai akhirnya mengalami kebangkrutan Dan akhirnya ditinggalkan? Ditinggalkan Oke Dan sekarang sering banyak atau kejadian-kejadian yang ditimbulkan dari rumah tersebut Karena mungkin udah 10 tahun ditinggalkan oleh penghuninya Iya Baik Sob Cosmo itu tadi penjelasan dari Sandi Salah seorang saksi Dan juga termasuk tetangga atau rumahnya berdekatan dengan rumah kosong tersebut Nanti kita akan tanya-tanya lagi penjelasannya dari teman kita satu lagi yaitu Siva Seperti apa dan apa sih yang berada di rumah tersebut dan seperti apa rumah tersebut Jadi jangan kemana-mana nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini Jangan kelami 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang bersama Salah seorang supir taksi Yang katanya Pernah mengalami satu kejadian Misterius Aneh Jangan kelami Di mana si Akang supir taksi Ini mendapat Satu pesan aneh Dari rumah Rana 28 Untuk lebih jelasnya Kita langsung aja tanya-tanya sama Akang taksi ini Assalamualaikum Gang Waalaikumsalam Satu pesan Amin 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 Terlami Si ibu-ibu Ibu-ibu Biasa Biasa Apa yang akan lakukan Apa yang akan lakukan Apetika Abdi Terus Tenggak Biasanya 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 Abdi langsung lompat ke mobil, Kang. Terus dugi ke mobil, langsungnya Abdi angkat. Nah, kan, aku aneh, Kang. Abdi panasaran kene. Nah, dari ibu-ibu itu kemana? Tadi nama, si ibu-ibu itu ke luar di bumi saya, Kang. Di jalan Rana 28, pertama, itu bumi saya, Kang. Nah, pas ibu-ibu lebat ke bumi, aku abdi di antosan, bumi saja terluka, Kang. Jika nonton ke urus sabar alami, Kang, atau bumi. Jadi, dugi ke energi yang masih misterius keneh, gitunya. Mungkin. Ini lumayan muda, ding, keringan, Kang, ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Atau, hari kita mah hati-hati-hati, Kang, ya. Iya, sami-sami. Tanggap waktu, nah. Itulah salah satu pengalaman dari salah seorang supir taksi di kota Bandung yang pernah mengalami kejadian aneh di jalan Rana nomor 28. Jangan lupa untuk mencari kejadian aneh. Terima kasih telah menonton! 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 Kosong itu udah disebut angker lah Sama sifat soalnya apapun makhluk Ada disitu Kumplit disitu Ada pocong, kutilanak itu adalah disitu Tapi kira-kira itu membahayakan gak Buat warga sekitar atau Mungkin meresahkan juga gak Buat warga sekitar Mungkin karena warga disitu udah terbiasa Dengan adanya mereka Jadi tenang-tenang aja kalau warga Cuman kalau seperti Orang lain yang mengunjung ke situ Seperti Tukang rosokan kalau masuk ke Area 28 Dia tuh kayak pas keluar tuh kayak ketakutan Lari-lari Kayak melihat sesuatu Kayak melihat sesuatu yang gak diinginkan dia Kayak gitu Dan itu juga sebenarnya menampakannya itu Gak peduli mau siang atau malam ya Iya Iya emang benar Jadi kadang juga Siang juga Iya kadang ada Iya kadang ada lalu-lalang cewek atau Ya kayak gitu yang keluarga itu Dan yang Seperti Sandi bilang Kayak tukang galon Tukang taksi Yang suka menelpon itu Keluarganya Keluarga yang Lima bersaudara itu Yang tadi itu Iya Yang satu keluarga itu Iya ya satu keluarga itu Itu suka menelpon Cuman itu Yang membuat kita Gak enak gitu Itu yang membuat Kasian lah Kayak tukang taksi Kayak tukang galon Selalu selalu aja di telepon Tapi gak ada gitu Gak ada Gak ada pemeninya Jadi intinya mereka itu Sebenarnya gak membahayakan ya Gak sih Gak membahayakan tergantung orangnya Tergantung orangnya Iya kadang-kadang orang kan Ada yang penakut Ada yang pembelani juga Atau mungkin karena sugesti juga Dari awal Karena tahu bahwa rumah tersebut Angker ya akhirnya Setiap lewat rumah tersebut Pasti bawaannya Ingin lari gitu ya Penjelasan dari Siva Mengenai tentang Rumah kosong nomor 28 Yang tepatnya itu Beralamat di Jalan Rana Nomor 28 Kawasan Pangarang Jadi intinya Semua jangan pernah Merasa terganggu Oleh keberadaan mereka Semua juga mengakui Keberadaan mereka Saya Diki Martin Kita ketemu lagi minggu depan Ima kosong Kade Bisi ayah Nomatura Itukah Kade Saya Ayanah Gajuh hiji Wonenah Tekinten Saenah Sarang lucunah Ku api di perokan Tarok nasal Wisat Cikmang Tingani Ponegahan Ayanah 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 NT Angel ologists